Oke, habis ngeflare Makanin ya Kena tuh Tuh, liat teman-teman ya Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel VixaID Dimanapun kalian yang berada menonton video ini Semoga kalian sehat set aja Oke, sesuai dengan judulnya, udah lama banget nih Gue gak rekomendasikan kapal selam ya Karena sebenernya gue paling benci kapal selam Yang pertama, nyari damage susah Terus, nasi-nasipan lah Kadang kita dapat damage, dapat situasi bagus Bisa dapat damage kenceng Dan juga bisa dapat momen bagus, ngekil banyak Yang jelas, kalau pakai kapal selam nih, nasi-nasipan Tapi kalau kalian suka kapal selam, silahkan beli aja KN Type 96 ya Ini salah satu rekomendasi banget buat kalian beli KN Type 96 ini Karena dia punya persenjataan cukup lengkap Torpedonya ada 3x dan ada 4x rudal Ini kalian bisa lihat 2x rudal 2x rudal untuk selok 2-nya ya Jadi untuk kombonya Untuk build-nya Saya menggunakan GL1 yang selok 2 Dan selok pertamanya saya menggunakan Bulava Untuk yang lain, sebenernya kalian bebas pakai rudal-rudal apa aja Bebas teman-teman ya Kalau gue sih, saya menggunakan ini aja Udah bagus banget cuy Kenapa bagus banget? Nanti kalian bisa lihat aja di gameplaynya Karena ini kombo bagus banget cuy, kombonya ya Nah, untuk torpedo terserah Kalian menggunakan full YU7 bagus Atau menggunakan full Type 12 bagus Atau menggunakan full Black Shark bagus Kalau gue sih, biasanya menggunakan torpedo-torpedo yang reloadnya cepat Karena gue pengen spam-spam torpedo Kayaknya YU7 paling enak Sepam-spam torpedo Full YU7 bebas Kalian bisa apa aja disini teman-teman ya Kalau menggunakan UGST sih sebenernya kurang bagus Karena reloadnya lama Oke, untuk masalah damage sih Kalau nggak salah ada torpedo yang paling sakit itu di market Eh, di shop ya Kalau nggak salah ya Di shop Nama torpedo-nya itu Spearfish Spearfish salah satu torpedo paling sakit guys Ini, sakit banget Tapi reloadnya lama 20 detik Oke Kalau kalian punya rekomendasi Build yang lebih bagus daripada ini Silahkan tulis aja di kolom komentar teman-teman ya Mungkin Kalau kebaca Gue coba review nantinya Oke, itu aja sih buildnya Langsung aja kita cobain Kapal selam terbaik level 15 Yang wajib kalian beli Menggunakan dolar Yaitu CN Type 96 Let's go lah Let's go lah Kita lihat dulu lawannya disini Oke, ada RF Moskow Wah, ini bahaya nih Kalau lawan Moskow guys Wah, gila Nggak ada kapal induk dong Temen gue dong Aduh Tapi musuhnya juga nggak ada kapal induk Oke, aman Hmm Harus hati-hati sih temen-temen ya Bawa kapal ini Wah, gue lupa pakai skin guys Aduh Ntar apa abis ini pakai skin lah Jelek banget Kalau nggak pakai skin guys Tapi nggak apa-apa sih Kapal selam Kalau pakai skin Aneh Nggak usah pakai skin lah ya CN Type 96 Ini paling rekomen sih sebenernya Kapal selam ini Karena kapal selam ini Dia bawa banyak torpedo Banyak banget bawa rudal gitu ya Jadi ada 4 kali rudal 3 kali torpedo Dan si torpedo-nya gue pakai kombo-kombo aja ya Sebenernya kalau kalian nggak mau combo Kalian bisa menggunakan torpedo full Kayak YU-7 Dulu gue ketemui Kapal selam ini Menggunakan YU-7 itu Sumpah reloadnya cepat banget guys Oke, nyelam guys Pancing dulu ya Kayak ini ya Supaya ngeflare Nah, ngeflare dia Makan tuh Nuclear gue ada biji Masuk tuh Nggak masuk dong Hmm, tuh Masuk kan guys Nggak mungkin nggak masuk Nuclear gue Nah Oke Modar cok Oke, ini lagi Pokoknya Kalau pakai Bull ini Kalian bisa mancing-mancing musuhnya Aduh Dia pakai Anti-lele Wah Ini lawannya G-G Ntar Semunyi-semunyi dulu Biarin musuhnya yang ini Yang maju Kita mah Maing di samping-samping aja Kan ini Ada SMF Oke Coba kita Lock SMF dulu guys Bahaya ini SMF-nya Wah Gila-gila-gila Rame banget cok Rame banget cok Ah, gue kepanjik nuclear guys SMF dulu cok Bahaya ini SMF ini Oke, oke, oke Gue dimana sih Sumpah gue nggak bisa Nggak lihat apa-apa guys Oke, oke, oke Oke Nuh, kalian bisa lihat ya SMF-nya ya Modar itu Wah, gue modar juga sih Rame banget guys Nice SMF-nya modar Sekarang kita fokus ke Ini Oke, oke, oke Sumpah Konstitusinya pandai guys Dia bawa Rudal anti lele coy Hmm Gue tau, gue tau, gue tau Oke Kita tarik ulur Tari ulur Ulur Sumpah Nyebut Ulur Susah banget Oke, gak flair ya Nice Keluar dulu lah Ambil oksigen guys Ya Allah Ada Ada Mosko bro Tapi gak flair dia Moskonya guys Makan tuh Nuklear gue tuh Nuklear gue tuh Haduh Sumpah Gak bisa tembus Moskonya Wah ini Konstitusinya Bahaya guys Sumpah Dia bawa Anti lele coy Pintar Pintar dia Pintar dia Pintar dia Oke Mundur Mundur Itu pake apa ya Gue lupa guys Itu rudal apa yang dipake Anti lele nya Ini kita bisanya mundur doang guys Gue udah mancing musuhnya ngeflame ngeflame gak bisa bisa Oke Gak apa-apa kita tepam torpedo aja Bisa nih tepam torpedo bisa nih guys Mana kayak menang Atorannya menang gue sih Masuk nuklear gue tuh Aduh Sampang banget cok Nuklear gue satu gak masuk Masam Nice Nice Modal guys Mantap 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 Wow gue kehabisan oksigen Gue kehabisan oksigen Aduh Tinggal gue sendiri guys Gila 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 temen temen Kalian bisa liat ya Gue di kombo Banyak banget Moskow Konstitusion F Satu dua tujuh Tapi tenang Kalian bisa liat disini Demek kita paling kencang K1 lumayan ini K1 Walaupun kita tinggal sendirian ya Temen gue pada modal semua coy Aduh Oke kita coba lagi temen temen Ya disini gue menggunakan skin Tadi gak pake skin gitu kan Kalo pake skin Kece banget ya kapal Selam gue ya Dan ya kebetulan kita main di map puncak batu Gue lebih suka map ini sama map Teluk viking Ini kita liat dulu ada RF strong Uh ada Hans print bro Let's go bro Ayo kita hajar potennya guys Langsung kita majuin aja kapal selam kita ya Hmm Uh ada titel legendary cok Gila 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 lawannya guys Lawan sama temen kita Oke Maksudnya keliatan Gue cari kapal petunya dulu ya Oh Martin namanya kapal petunya ya Gimana dia berada Lah itu kenapa itu Terbangnya salah temen temen ya Mabuk Kapal musuh Eh kapal temen guys Pesawat musuh mabuk Eh pesawat musuh apa pesawat temen Pesawat temen Sorry 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 Nggak fokus kita guys Nggak fokus Harus fokus guys Oh ini nih Gue pengen ngelock kapal selam Sama kapal indu dulu sih Oh kapal selamnya ternyata bot guys Udah lah Kita fokus ke petuin aja Kapal petuin Kalau gitu Tapi GG sih temen gue guys Gila tuh kalian bisa lihat Langsung sekarang nggak tuh Wah ini cok Depan mata gue coy Muffler Oke habis muffler Makan ini ya Kena tuh Tuh liat temen temen ya Mantap banget kombonya ya JL1 Face Kombo Nuklir Udah ketar ketir musuhnya guys Udah nih Kombo kerama ini guys Wih sakit banget torpede Menang torpede Udah Hilang itu Kita keluar Kan hilang kan Nice Gila 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 Ini kalau masalah damage Kita nggak bisa dapat banyak guys ya Kayaknya handspringnya disini guys Apa kapal Strom disini ya Oh iya Ini kapal induk disini guys Mari kita lock kapal induknya Tinggal Kapal air air storm ini Ya Allah Lembek banget cok Handspringnya lembek banget guys Udah mati Ya Allah Gue kira kapal petuin OP guys Jadi menurut kalian Dimana nih Tentang kapal petuinnya Kalau menurut aku Game ini sih Sebenernya nggak petuin guys Ya Bisa dibilang cuman Item-itemnya yang dijual Menggunakan duit Gitu kan Kalau kapalnya Nggak petuin guys Iya tuh Ini handspring bro 600 ribu Modar Kena bantai Apakah kena bantai sama black shark ya Iya kah Tergantung pilot juga Sebenernya Apa itu Nih Pokoknya di game ini Kalau kalian Pandai menggunakan kapalnya Ya kalian bisa menang guys Walaupun kapalnya itu Kapal Ece-ece Kapal Dolar Gitu lah intinya Ini disini kita menang Yang jelas ya Karena Temen gue OP semua Kalian bisa lihat Tapi kalian bisa lihat tadi kan Kita combo menggunakan JL-1 Itu bagus banget Buil dari kapal CN-Type 96 ini Kalian bisa beli di market Dengan harga Ya cukup murah lah temen-temennya Oke makanya semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sampai jumpa di next video